Pemirsa satu unit rumah di RT8 Kelurahan Sukakarya, Kejamatan Kota Baru, hangus terbakar di Lahab Sejago Merah. Kebakaran tersebut terjadi sekira pukul 7 pagi. Dalam pemadaman tersebut, pihak pemadam mengerahkan sebanyak 4 unit mobil damkar dengan 35 personil. Kebakaran kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini terjadi di Perumahan Palt 6 Permai, Jalan Kopro Sulaiman RT8 Kelurahan Sukakarya, Kejamatan Kota Baru, sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Parah. Menurut keterangan dari Kepala Dinas Damkar Kota Jambi, Mustari Afandi, pihaknya menerima laporan kebakaran tersebut pada pukul 7.11 pagi waktu Indonesia Parah. Tak membutuhkan waktu lama, ia bersama timnya langsung bergegas menuju titik lokasi kejadian yang hanya memakan waktu 6 menit. Mustari mengatakan dalam pemadaman tersebut, timnya menurunkan sebanyak 4 unit mobil damkar dengan 35 personil dengan waktu pemadaman sekitar 50 menit. Diduga penyebab terjadinya kebakaran tersebut berasal dari benda elektronik yang sudah rusak, namun masih menempel di colokan sehingga menyebabkan terjadinya konsulating aros pendek. Untungnya, dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa karena rumah tersebut dalam keadaan kosong ditinggal pemilih. Atas peristiwa ini, kerugian yang dialami pemilik rumah ditafsir sekitar 185 juta rupiah. Adanya kebakaran di rumah salah satu rumah warga D18, Pulau, Sukarnalia. Pada saat itu tidak terlalu terhadapkan persiapan atmen. Respon time kita sampai di lokasi adalah 6 menit. Alhamdulillah, tidak ada satu pendidikan kita dapat memprotek rumah kiri kanan dan yang sangat disayangkan memang pada saat ini tidak ada orang yang tinggal di rumah. Rumahnya bukan kosong tapi ditinggalkan oleh penghuni karena berkecang. Dan setelah kita lihat di lokasi, ada salah satu colokan yang tidak dicabut ketika meninggalkan rumah. Kemungkinan besar dari barang yang sudah rusak ataupun hangus terbakar itu adalah AC. Nah, karena itu ini baru identifikasi untuk sementara. Selanjutnya kita serahkan nanti dikumpulkan kepolisian untuk identifikasi. Dan selanjutnya kami juga menimbau pada seluruh masyarakat apabila meninggalkan rumah dalam kondisi kosong untuk dapat memperhatikan aliran distrik ataupun colokan distrik dan lebih bas pada. Fasil Cek TV melaporkan